Intro Selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya, Oskar Haris. Salah satu negara muslim terbesar, Turki, tahun ini menjalani ibadah Ramadan dengan cara yang berbeda. Sejumlah peraturan dikeluarkan pemerintah Turki guna menekan angka penyebaran virus corona. Pembatasan aktivitas restoran dan masjid terpaksa diambil agar pandemi dapat diatasi. Ada yang berbeda dengan Ramadan di Turki pada tahun ini. Dikarenakan makin melambungnya angka kasus positif COVID-19, Pemerintah Turki terpaksa memperlakukan lockdown atau pembatasan aktivitas pada bulan suci Ramadan. Dalam aturannya, Presiden Recep Tayyip Erdogan melarang restoran dan kafe untuk menyediakan makan di tempat. Restoran dan kafe hanya diperbolehkan melayani pesan antar atau pembelian bawa pulang. Tentunya kebijakan ini berdampak negatif bagi pemasukan bisnis restoran. Tidak hanya itu, masyarakat Turki juga diminta untuk menahan diri tidak melakukan sholat rawih di masjid, melainkan hanya di rumah saja. Namun pemerintah memperbolehkan masyarakat melakukan sholat lima waktu dan sholat jumat di masjid dengan syarat menegakkan protokol kesehatan ketat. Pemerintah Turki berharap masyarakat dapat mengikuti aturan yang telah dikeluarkan agar pandemi corona dapat segera dilalui. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!